Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Yamaha masih belum puas nih guys dengan balik lagi kenalin motor terbarunya tapi kayaknya Yamaha bakal bikin first impression kalian ke produk ini terkagum-kagum deh soalnya luarannya aja udah menarik banget nah buat kalian yang belum tau motor yang dimaksud itu adalah Yamaha Cubic 125 sesuai sama tagline-nya The Digital Automatic Bike katanya sih ini kayak motor di masa depan makanya motor Yamaha ini punya bentuk tubuh mengkotak alias motor boksi kira-kira kesan pertama kalian ke motor ini bakal apa lagi ya guys dan karena mirip motor di masa depan harganya bakal mahal atau murah sih simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya berikut first impression Yamaha Cubic 125 motor boksi seharga versi dari TV Otomotif desain motor boksi seharga versi dari TV Otomotif skutik Yamaha Cubic 125 buatan Yamaha Thailand ternyata mulai resmi dipasarin di Indonesia loh guys perlu kalian tau kalau skutik ini banyak banget nih diomongin sama para pecinta motor soal desainnya yang unik dan beneran dong ternyata jualan utama dari Cubic 125 ini emang desain yang beda dari skutik kebanyakan soalnya skutik ini punya model mengkotak alias boksi mulai dari bagian bodi depan bahkan sampai bodi belakangnya juga pokoknya semua dibentuk mengkotak sesuai sama yang dikonsepin Yamaha guys motor metik terbaru garapan Yamaha ini juga keliatan begitu futuristik ala-ala motor masa depan gitu ini karena selain bodi Cubic 125 yang emang mengkotak headlampnya juga gak kalah dibentuk mengkotak juga guys lampu utama yang dibawanya ini usung reflektor dan buah dengan bertumpuk atas dan bawah lampu yang lain kayak lampu sein juga dibuat unik berbentuk kotak persis kayak konsep di actionnya bodi skutik ini menariknya lagi Yamaha lengkapin lampunya dengan lampu kotak bentuk garis vertikal buat kawal lampu utama di sisi kiri sama kanannya selamat menikmati bobot ringan berhubung bodi Cubic 125 dibikin mengkotak bobotnya jadi gak terlalu berat yakni sekitar 103 kg sampai 108 kg aja guys nah dari bobotnya skutik ini dibungkus sama dimensi bodi yang dibuat dengan ukuran panjang 1860 mm tinggi total 1115 mm dan lebarnya 710 mm tempat duduknya juga dibuat gak terlalu tinggi yakni 775 mm biar kalian makin gampang buat kendaraan skutik ini apalagi buat penduduk Indonesia nih yang rata-rata tingginya 170 cm cocok banget loh guys lalu soal kenyamanan skutik Cubic 125 ini gak perlu ditanyain lagi guys karena tadi bobotnya terbilang ringan alhasil kalian bakal dibuat nyaman senyaman saat berkendara plus gampang kalau mau manuver di jalanan terus buat bagian deck dashboard punya ukuran lebar jadi bisa nampung jadi lumayan nih barang perintilan bisa ditaruh banyak sekali disitu selain itu tempat duduk alias jog skutik ini dibuat dari busa tebal dan gak lupa dibalut sarung jog berkualitas busanya tebal kayaknya enak tuh kalau buat tiduran jajaja terma mesin cukup untuk kegiatan seharian kalau kalian perhatiin nih kayaknya spesifikasi Yamaha Cubic 125 gak jauh beda deh guys sama Yamaha Frigo dan bener aja dong basisnya Cubic ini identik kayak punyanya Frigo keduanya sama-sama pakai mesin 125cc SOHC 2K berpendingin udara tapi udah pakai SMG alias Smart Motor Generator nah berkat SMG ini pas nyalain mesin suaranya jadi makin alus sehalus sutra ukuran piston sama langkah pistonnya juga sama yakni 52,4mm dan 57,9mm plus dibarengin sama rasio kompresi 9,5 dibanding 1 bahkan gak cuman mesinnya aja yang mirip tapi ukuran bannya juga sama-sama pakai 12 inci loh di sisi lain Cubic 125 ini gak ketinggalan dibekalin sama teknologi Blue Core biar skutik jadi tambah enteng berkat semua komponen mesinnya tenaga yang disemburkan Cubic bisa mencapai 9,3 tenaga kuda pada 8.000 RPM dan torsi puncaknya sampai 9,5 Nm pada 5.500 RPM udah bagus banget tenaganya cukup lah buat temenin kalian berkegiatan sehari-hari jangan cuman si doi aja yang jadi temenin kalian buat kegiatan seharian hahaha fitur buat skutik fitur buat skutik fitur buat skutik kutik masa kini selain keunikan desainnya yang mengkotak fitur yang coba ditawarkan Yamaha juga kasih nilai tersendiri loh guys buat Cubic 125 ini bahkan buat makin kuatin kesan sebagai motor masa depan Yamaha lengkapin skutik ini sama speedometer full digital selain biar mudah dipahami tingkat keakuratan speedometer ini juga tinggi loh guys lalu biar makin jadi skutik masa kini motor bernama Yamaha Cubic 125 ini dilengkapin sama fitur mobile charger biar kalian bisa nih isi daya ponsel di bagian dashboard depan motor posisi berkendara Yamaha Cubic 125 ini gak beda jauh nih guys dari skutik 125cc Yamaha lainnya sedangkan di bagian pengeremannya Yamaha Cubic versi standar masih belum dilengkapin sama anti-lock braking system cuma rem di sisi lain depannya udah cukup pakem guys begitu pula rem belakangnya bisa dibilang secara keseluruhan sih fitur-fitur Cubic 125 ini gak jauh beda sama skutik 125cc Yamaha lain di Indonesia meski ada beberapa fitur yang belum lengkap tapi tetep gak kurangin personas skutik ini kok guys warna spesial Harga bikin tercengang Mulai dari desain sampai fiturnya Pasti first impression kalian Ke skutik Yamaha Cubix 125 ini cakep kan guys Apalagi skutik berdesain boxy Alias mengkotak buatan Yamaha Thailand ini Udah resmi dipasarin di Indonesia Nah launchingnya Cubix ini mengambil momen Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 loh guys Bukan cuma hari pemasaran aja yang diambil Tapi warnapun juga usung HUTRI Dengan bernuansa merah putih Jadi makin spesial nih skutik ini Dibuat di hari kemerdekaan Indonesia Kayak doi yang selalu bikin kamu spesial Emang berapa sih harga Cubix 125 ini? Pokoknya kalian jangan jantungan ya guys Soalnya ternyata harganya cukup bikin tercengang Bahkan sampai tembus angka 3 digit loh Jadi buat harganya sendiri Ada di kisaran 100 jutaan rupiah Off the road Harganya bisa semahal ini Karena produksinya cuman dikit Dan bener dong Unit yang masuk ternyata emang sedikit Cuman 25 unit aja Otomatis jadi produk limited edition nih guys Wih buat dapetinnya Kalian mesti cepet-cepetan guys Biar gak keduluan sama pecinta skutik yang lain Tertarik gak nih guys Punya skutik keren Bernuansa kemerdekaan Indonesia Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.